Kepolisian Polres Probolinggo Kota menggerebek arena judi Capjiki di sela-sela acara perlombaan tarik tambang antar kejamatan di Kota Probolinggo. Para pelaku nekat melakukan aksi judi di tengah keramaian meski telah dijaga sejumlah polisi. Memanfaatkan arena lomba tarik tambang di Jalan Bengawan Solo, Kelurahan Jerbeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo sebagai kedok judi Capjiki, Rabu malam, 6 orang penjudi ditangkap saat petugas melakukan penggerebekan. Selain 6 penjudi sekaligus bandetnya, petugas juga mengamankan 1 orang yang membawa senjata tajam jenis pisau. Polisi juga menyita peralatan judi jenis Capjiki, seperti papan untuk seluncuran bola, uang tunai hasil judi, serta 8 motor milik penjudi yang ditinggal kabur. Kegiatan dalam rangka cipta kondisi ya, untuk mendukung kegiatan pengamanan cipta kondisi Pilkada Aman 2018. Guna proses hukum lebih lanjut, 6 pelaku dan 1 orang pembawa senjata tajam dibawa ke Mapore setempat. Untuk menimbulkan efek jerah, 6 orang penjudi akan dijerat pasal 303 KAHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Irsyan Priyongko, Probolinggo Terima kasih telah menonton!